Inilah wajah lapangan Monumen Nasional usai kemeriahan Pesta Muda Mudi semalam. Selain kotor, penuh sampah, rumput dan bunga-bunga di taman juga rusak karena terinjak-injak. Diperkirakan sekitar 100 ton sampah berserakan dibuang pengunjung. Pesta yang digelar sebagai puncak perayaan hari ulang tahun DKI Jakarta ke-486 ini, semestinya diikuti kesadaran warga untuk menjaga kebersihan dan keindahan Taman Monas. Jangan lantaran gratis, warga sepertinya bebas berbuat semaunya. Anggaran miliaran rupiah untuk mempercantik Taman Monas sepertinya tidak ada gunanya. Pasca perayaan hari ulang tahun DKI Jakarta, kini kegiatan yang berada di Silang Monas kembali normal. Namun kegiatan hiburan yang berlangsung kemarin ternyata menyisakan banyak sekali tumpukan sampah yang didominasi oleh sampah-sampah plastik seperti bungkus makanan maupun botol minuman. Sampah-sampah yang bertebaran ini diakibatkan dari ketidakdisiplinan warga yang kerap membuang sampah sembarangan. Warga yang biasa beraktifitas minggu pagi di Monas juga merasa tidak nyaman akibat banyaknya sampah. Mereka berharap Pemprov DKI bisa segera membersihkannya. Ya tidak nyaman juga. Saya juga kan orang Betawi asli. Ya, apalagi banyak pedagang ini. Dulu kan tidak rame seperti ini pedagang itu. Banyak sampah juga. Ya, tapi ya sudah nikmatin saja. Ya, saya rasa ini tidak nyaman untuk warga, untuk kita yang mengunjungi di tempat ini. Jadi saya rasa memang kesadarannya baik mungkin ada dari pedagang, ada dari warga sendiri yang buang sampah-sampah sembarangan itu belum mempunyai kesadaran. Bukan sekali ini saja tumpukan sampah pasca kerama yang di Monas terjadi. Warga sudah saatnya mau belajar menghargai kebersihan. Karena kegiatan serupa akan semakin sering digelar di masa Gubernur Joko Widodo. Tidak sepatutnya, acara yang digelar gratis demi kesenangan warga justru dikotori oleh warga Jakarta sendiri. Rizka Amelia, Kendra Rukmana, Jakarta.